Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamah Rasulillahi amma ba'du Pemirsa Kita kembali di sempatan kali ini Dalam program acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Seperti biasa pemirsa Di dalam program kisah teladan Kita akan senantiasa menceritakan Kisah-kisah keteladanan Orang-orang terdahulu Dimana kalau orang-orang dulu itu Yang kalau sukses itu bisa jadi Cerminan, bisa jadi contoh Bagi kita untuk mengikuti jejak kesuksesan Mereka Makanya Dalam program ini kita akan menceritakan Tentang kesuksesan orang-orang terdahulu Tapi bukan masalah sukses Bisa membangun gedung Duitnya buahnya jadi uang suki Enggak Tapi melainkan pemirsa yang dirahmati Allah Kesuksesan Menggapai dunia akhirat Yang paling penting adalah Menggapai akhiratnya itu Karena memang kalau kita cerita Tentang akhirat Hidup di dunia ini gak seberapa Karena hidup yang paling kekal itu Abadi itu nanti Yaitu setelah kita mati Makanya persiapkan hidup kita yang singkat ini Dengan hal-hal yang bagus Yang baik Sehingga bekal kita nanti Pas kita udah mati itu banyak Nah Makanya hari ini ceritakan ini Hari ini kita mau cerita lagi Tentang suhabiat Nah Kita cerita perempuan lagi nih Nah Jadi jangan Mikir bahwasannya Wong-wong hebat itu Orang-orang hebat Di jaman Nabi Sallallahu alaihi wasalam itu Itu Bisa hebat karena ada seorang wanita Di belakangnya yang mendukungnya Nah ini Pak Mirza Kalau Pak Mirza pernah denger Namanya Anas bin Malik Itu adalah seorang sahabat yang luar biasa Yang memiliki Apa ya Keutamaan yang udah banyak Meriwayatkan hadis-hadis Itu Anas bin Malik Kemudian Pernah juga Sampian denger Namanya Abu Tolha Abu Tolha ini juga Wah Ini jenderalnya Nabi Sallallahu alaihi wasalam ini Salah satu Apa ya Tentara yang nabi Yang luar biasa Kalau kita bahas ceritanya Wah Luar biasa lah Kehidupannya itu Nah Orang-orang hebat yang saya sebutkan tadi itu Di balik semua itu Ternyata ada seorang wanita Yang the best of the best Muncret saya ngomong dah Kenapa saya bilang gitu Pak Mirza Karena Mereka Kehebatan mereka tersebut Itu ada andil yang sangat luar biasa Dari seorang wanita Siapakah wanita itu Ya Bener Ya Yaitu Rumaisoh Binti Milhan Ya Atau juga Pak Mirza Yang dirhamati Allah Yang lebih Akrab Dipanggil dengan Umus Sulhaim Nah Umus Sulhaim ini Pak Mirza Beliau ini Kalau kita Bongkar-bongkar kitab hadis Termasuk juga hadis Bukhari Muslim itu Itu ada beberapa hadis Yang diriwayatkan oleh Umus Sulhaim Wedok Perempuan Meriwayatkan hadis Ada Umus Sulhaim orangnya Masya Allah Nah Umus Sulhaim ini bukan orang biasa nih Pak Mirza Ya Kalau kita baca sejarah itu Ternyata dia itu termasuk orang yang sangat luar biasa Makanya hari ini Saya akan coba ceritakan lah Bagaimana Kisah perjalanan dari Hidup Umus Sulhaim secara singkat Oke kita langsung ceritakan Bukhari Oke Pak Mirza Umus Sulhaim tadi namanya udah saya sebutin Yaitu tadi Rumaisoh Ya Binti Milhan Ya dalam sebuah riwayat Nah Tapi lebih akrab disebut dengan Panggilan Umus Sulhaim Nah Umus Sulhaim ini Pak Mirza Itu dulu punya suami Namanya Malik bin Nadir Ya Malik bin Nadir Nah jadi Dari buah pernikahan mereka itu Ya salah satu yang lahir itu adalah Anas Yaitu Anas bin Malik Ketika itu Anas bin Malik masih bocah Cilik lah Masih Belajar ngomong lah gitu Pak Mirza Nah Jadi Karena pengaruh apa ya Da'wah kaum muslimin itu kan Sampai masuk-masuk ke Madinah Ke Yasrib Ketika itu Hingga akhirnya Da'wah Islam itu masuk ke dalam Jiwa dari seorang Umus Sulhaim Dan Islamnya itu Umus Sulhaim itu Bukan sekedar ikut-ikut Bukan sekedar Apa ya Ya gitulah Karena mungkin terpengaruh ini Itu enggak Melainkan memang Islam itu masuk logika dalam Umus Sulhaim Makanya Islamnya Umus Sulhaim itu Bisa dibilang Mantep ya Enggak akan Apa namanya Enggak akan tergoyahkan Walaupun diterjang badai Wah Itulah ceritanya Nah Makanya nih Pak Mirza Yang berhamati Allah SWT Ketika Umus Sulhaim Udah mantep Islamnya Orang yang pertama kali Dia ajak itu adalah Sopo Iya bener Suaminya Karena mau gak mau Ya harus diceritain Harus ya disampaikan Gak wahab itu Padahal disitu Di Yasrib dulu Lagi gegernya itu Lagi wah Ini masuk Islam pula Gara-gara ada da'i datang Dari Mekah Orang banyak keluar dari Agama nenek moyang Makanya Pak Mirza Yang berhamati Allah SWT Jadi ketika itu Di ajaklah suaminya Wah Wai suamiku Wah Kalau namanya cewek Ngomongnya lembut Ngajak Masuk Islam suaminya Wai suamiku Sesungguhnya Aku ini udah masuk Dalam agama Islam Ngomonglah bahasanya lah Mungkin lebih api Tapi Saya Tak kasih gambaran Kayak gitu loh bahasanya Nah Langkah baiknya Kalau kamu itu Mengikuti jejak langkaku Untuk masuk Islam Harapan umur sulemi itu Ya Malik binadir itu Masuk Islam Menyambut Apa namanya ya Keimanan dari umur sulemi Rupanya Pak Mirza Yang merahmati Allah AS Jalah Gak seperti yang diboyangkan Mencak Mencak Marah Wah Rai ini abang Mukanya merah Langsung Ngomong itu Gak ngerim-ngerim Asal jeplak Asal apa yang keluar aja Langsung sebutin Oboh Ngomong bukan Jauh Pakai mikrofon Gak Langsung Di bira deket kupingnya Umi sulim Bentak-bentak Jerit-jerit Kamu telah Meninggalkan Agama nenek Moyangmu Marah-marah Maki-maki Semua Kebun binatang Mungkin Alhamdulillah Pokoknya Intinya Marah-marah Ketika Malik binadir Kemudian Balik Ke agama Lamamu Balik Ke agama Nenek Moyangmu Namun Penirsa Perkataan Dari umur sulemi Sangat luar biasa Apa kata umur sulemi Tidak Wahai suamiku Sesungguhnya Aku telah Memberikan Wajahku Untuk Allah Azza wa Jalla Saja Dengan Wah Didebat Sama Si Malik Dibantah Sama Umur sulemi Umur sulemi Ini bukan Perempuan Bloon-bloonan Yang mohon maafnya Dia memang Perempuan yang The best of the best Jadi Bisa mematakan Seluruh Argumen Argumen Pendapat Dari suaminya Malik binadir Sehingga Malik binadir Tidak bisa Mengembalikan Kekapiran Untuk Kembalik kapir Si umur sulemi Tidak bisa Nah Pemirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kisah rumah tangga Umur sulemi Setelah kejadian Tersebut Insya Allah Nanti kita akan Ceritain lagi Setelah jadah ini Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di kisah telah dan Pak Mirsa Kita balik lagi Di kisah telah dan Dan kita masih Menceritakan Tentang Rumaiswa binti Milhan Yaitu Umus Sulahim Nah Kita balik lagi Ceritanya Umus Sulahim Sudah masuk Islam Tapi suaminya Diajak gak mau Kemudian Pak Mirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika itu Umus Sulahim itu Punya anak Ya Namanya Anas Atau lebih terkenal Kalau sekarang ini Anas bin Malik Karena bapaknya Malik bin Nadir Jadi ceritanya Pak Mirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Si bocah tadi Si Anas itu Kan masih Kecil gitu Masih baru belajar Ngomong lah Kalau bahasa kitanya Nah Jadi luar biasanya Emaknya itu Gak mau anaknya Jadi orang kapir Nah akhirnya Pak Mirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bocah Masih kecil Baru belajar ngomong Diajari Sahadat sama emaknya Ashadu 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 Alla ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Akhirnya Bocah itu Bersahadat Masih bocah kecil Jadi masih kecil itu Udah di Apa ya Dididik dengan Dunia Islam Oleh seorang Umus Sulahim Itu bocah anak itu Masya Allah Jadi ceritanya itu Bukan cerita Andi Andi Lumut Ataupun Sang Kuryang Melainkan cerita Yang diceritakan Oleh Umus Sulahim Kepada seorang Anaknya Masih bocah belia Yang Apa ya Bisa dikatakan Masih Suci itu Diceritakan Yaitu Tentang kehebatan Nabi SAW Kecintaan Kepada Nabi SAW Makanya Anes bin Malik itu Ngefansnya Bukan sama Superman Spiderman Ataupun Wonder Woman Yang melainkan Pak Mirsa Dia ngefansnya Dengan Rasulullah Padahal ketika itu Anas itu masih bocah Begitu kan Udah bocah Makin lama kan Makin gede Kerinduan Ingin jumpa Dengan Seorang idola itu Muncul Siapakah Idolanya Ya Rasulullah Padahal mata Belum pernah nengok Belum pernah melihat Cuma hanya kuping Mendengar Yaitu perkataan Dari ibunya Walale Ngini lili Rasulullah Ngini gini Ngini lah Rasulullah Ngetens dalam hatinya Nah itu seharusnya Emak-emak Ibu-ibu Zaman sekarang itu Yang dicerita itu Si Rona Bawiyah Gitu Bukan tentang Kancil Nyuri Timun Pak Tani Ya gitu Kalau mau cerita Ya boleh-boleh aja Monggo-monggo aja Tapi inget Cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu jangan Lupa untuk Diceritakan kepada Anaknya Sehingga bocah-bocah Yang masih kecil itu Muncul kecintaan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oh no Nah Nah Jadi Akhirnya Ya Si Malik Binadir ini Apa ya Bisa dibilang Kayak terintimidasi Dalam keluarganya Istrinya Udah Islam Anaknya pun Udah Islam Akhirnya mencak-mencak Dia sama Musulem Wey Musulem Anak gue pun Kok jadikan dia orang Islam Kok Tidak perkenalkan Dengan agama Nenek moyangnya Oh Oke Wetok macam Oboh Istilahnya gitulah Apa kata Umusulem Enggak Aku hanya mendidiknya Ke jalan yang lurus Dengan tenang Dengan santai Umusulem Terus menjelaskan Tentang kebaikan Dengan Islam Luar biasa enggak Oboh Enggak makin Setes Malik Binadir Nah akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena udah sangisnya Terasa Malik Bundalah Tinggalilah Binikku lagi Lungan Pegi dia Tinggalkan Umusulem dia Serip Dia pergi ke negeri Sams Gitu menurut ceritanya Nah Tak lama kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Terdengarlah Sampai Ketelinga Umusulem Bahwasannya Suaminya Telah wafat Telah meninggal Dunia Di negeri Sams Wala Akhirnya Umusulem pun Menjanda Dati Rondo Pemirsa Nah Kalau udah jadi janda Nah Akhirnya apa Lo banyak yang ngincer-ngincer Uh Rondo Terdengarlah Terdengarlah Sampai Ketelinga Abu Tol Hal Amirsa Nah Jadi karena tau nih Umusulem ini udah Jadi janda ini Harus tak selamat Masya Allah Dateng lah Abu Tol Hal Amirsa Tapi ternyata Umusulem ini Memiliki Komitmen Aku Rabakar nikah Rabakar Rabi Gak mau nikah lagi Ya Ya kecuali Atas izin dari Anakku lah Anas bin Malik Menuh lah Kesoy Lagi pemirsa Jadi Abu Tolha Ah Perempuan itu Abu Tolha ini kan Bukan orang-orang kiri Pemirsa Bukan orang-orang gembel Yang keliling-keliling Gak menentu kerjaannya Enggak Kalau kita cerita Abu Tolha itu Uh Kesatria Wong suge Dermawan Memiliki nasab Luar biasa Di Orang-orang Yasrib Atau Madinah Ketika itu Nah Ini orang yang Luar biasa ini Ini kalau Istilahnya Kalau dilamar Dia itu Perempuan manapun Gak ada Bakalan nolak Ya apalagi Istilahnya Kalau nikah Sama orang Yang kayak gitu Istilahnya Kalau awak Uang susah pun Derajat Kita naik Karena Dini kaya Sama orang yang The best Datenglah Akhirnya Pemirsa Abu Tolha Ngetok rumah Musul Nah Permisi 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 Nah Karena ketika itu Abu Tolha Itu masih Apir Belum masuk Islam Jadi Ya Ungusulaymini Ditemani dengan Mahrumnya Ada Anas Bimalik Ketika itu Ya Tidak mau Gue masuk Mas Ada yang bisa Saya bantu Wah Saya orang Arab Ini gak suka Bahasa-bahasi Ngini 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 Langsung Kalau bahasa Internasional To the point Aja langsung Jadi langsung To the point Ngomong Ini kan Serondok Ngini lah Bahasanya Ya Alangkah Baiknya Kalau kamu itu Ada seorang Laki-laki Yang hebat Singgarang Kesatriya Gagah-gagah Pemberani Dormawan Dan lain sebagi Labu Langsung Sing mendamping Itu Nah Aku gini Arab Minangku Bahasanya Aku mau Kamu tak jadikan Istriku Betul Langsung Betul Kemudian Apakah perkataan Dari Umusulaym Kepada Abutullah Pemirsa Apakah Diterima Apakah Ditolak Lamaran Dari seorang Ya Abutullah Insya Allah Kita akan kembali lagi Setelah jeda Jangan kemana Tetap di kisah telah Pemirsa Pemirsa Binti Binti Milhan Nah kita lanjut lagi Ceritanya Pemirsa Yang dirhamati Allah Azawajallah Nah tadi Ceritanya Terakhir Adalah Umusulaym Ditawar Eh ditawar Dipinang Atau Dilamarlah Istilahnya Dilamar oleh Abu Tolha Jadi Abu Tolha Udah nyampaikan Niat baiknya Kepada Umusulaym Dia mau Mempersunting Ya Seorang Umusulaym Ketika itu Maka Pemirsa Yang dirhamati Allah Azawajallah Nih Jawaban Dari Umusulaym Ini Ya Bukanlah Hal yang Diharapkan Oleh seorang Abu Tolha Seharusnya Kalau perempuan Dilamar Wong ganteng Dilamar Sama Wong suke Dermawan Baik hati Ya Punya nasab Keturunan Yang baik Wow Yo pasti Yo wis lah Ngono kan Ya udahlah Siap aku Dari Istrimu Umusulaym Enggak Apa kata Umusulaym Seharusnya Ini Enggak Layak Lah Kalau ada Seorang Laki-laki Yang melamar Sekelas Abu Tolha Ini Ditolak Tapi Yo mohon Maaf Aku Raisok Aku Enggak Bisa Menerima Lamaranmu Lu Abu Tolha Kaget Yang normal Kok Dia Ngerima Ngerima Apa Kalau Enggak Diterima Apa Ada yang Kurang Sebutkan Aja Mau Yang warna Perak Mau Yang warna Emas Ngomong Samping Aja Berapa Betul Kiranya Si Umusulaym Ini Perempuan Matri Harus Disebutkan Nominal Baru Mau Enggak Umusulaym Bilang Aku Bukan Masalah Perkara Emas Ataupun Peraknya Melainkan Mohon Maaf Kamu Kapir Dibilang Itu Nah Umusulaym Menjelaskan Sesungguhnya Aku sudah Masuk Dalam Agama Islam Aku Uang Islam Aku Menyembah Allah Azza Wajalah Semata Tanpa Disepukkan Dengan Apapun Aku Meyakini Agama Yang Telah Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Jadi Aku Tidak Bisa Nerima Lamar Rambu Jadi Biar Carai Nah Kalau Kamu Mau Kamu Nggak Usah Ngasih Mahara Apa Kamu Ngasih Emas Perak Atau Harta Apapun Cukup Kalau Aku Sampai Cukup Masuk Dalam Agama Islam Itu aja Maharnya Maharnya Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Adalah Kaislam Bukan Minta Macem-macem Bukan Minta Mobil Mewah Eh Mobil Mewah Zaman dulu Belum ada Mobil Unta Mewah Misalki Ataupun Kuda Sing Kuonceng Ataupun Tumpuan Harta Benda Emas Permata Batu Karang Tumbru Karang Dan segala Jenis Rahesan Lainnya Enggak Itu yang diminta Melainkan Bermirsa Mesulain Meminta Yaitu Keislaman Abu Tolha Aja Islamnya Abu Tolha Aja Itu jadi Mahara Makin Penasaran Pemirsa Abu Tolha Aneh Ada perempuan Kayak gini Lain Daripada Yang lain Biasa Kalau perempuan Itu Udah Nampak Apa ya Mas Itu Matanya Bersinar Sinar Tapi Yang ini Beda Tawarannya Aneh Ajaik Jadi Akhirnya Makin Penasaran Abu Tolha Emang Islam Kupi Oh Islam Kamu Mengakui Bersaksi Bahwasannya Di dunianya Tidak ada Tuhan Kecuali Satu Yaitu Allah Jadi Kamu Beribadah Sama Allah Dan Kamu Bersaksi Bahwasannya Nabi Muhammad Itu adalah Kutusannya Allah Jadi Allah Itu Ngutus Nabi Muhammad Untuk Menyebarkan Keislaman Agamanya Allah Bantuk Bantuk Ketika itu Abu Tolha Yang berahmat Allah Nah Akhirnya Pemirsa Yang berahmat Allah Kalau Kayak Gitu Tertarik Juga Terkir Keislam Jadi Siapa Yang Bisa Buat Aku Masuk Islam Dibilang Sama Abu Tolha Tenang Aku Juga Bisa Pada Musul Bicara Dituntun Abu Tolha Masuk Kedalam Agama Islam Abu Tolha Tanpa Ragu Langsung Bersahadat Langsung Bersahadat Ashhadu Ala Ilaha Ilallah Washhadu Anma Muhammad Rasulullah Masuk Islam Kemudian Tunggu Aku Tekon Aku mau Nanya dulu Sama Anakku Sama Anas Mau Nggak Dia Emaknya Nikah Lagi Banyak Si Anas Yowes Harap Nolak Bahasanya Akhirnya Dapat izin Yowes Akhirnya Dimaulah Dibuat Perlangsungan Pernikahan Tapi Apakah Masuk Islam Alhamdulillah Kan tadi Udah bersaksi Bahwasannya Kan Tidak ada Tuhan Yang mulai Disembak Kecuali Allah Iya kan Sekarang Kamu Balik dulu Ke rumah Berhala Berhala Yang ada Di rumah Patung 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 Yang kamu Pajang Di rumah Terusai Semua Hancurkan Semua Jangan Ada lagi Patung Patung Di rumah Akhir Pemirsa Yang berhamati Allah Subhanallah Manut Yang ikutin Pulang ke rumah Hancurkan Hancurkan Patung Patung Wah Berhala Berhala Bermanfaat Buang Hancur Hancur Kami Memirsa Memang betul Betul Selaman Mantep Pokoknya Butul Makanya Memirsa Butul Jadi Kesatria Betulan Kalau kita Lengok Termasuk Salah satu Sahabat Yang di Jawa Dan Gak hanya Itu juga Anaknya Umusulem Anas bin Malik Kita tahu Sampai sekarang Hadis-hadis Yang direwetkan Anas bin Malik Banyak Raka Ruan Bahkan Nabi Langsung Mendoakan Anas bin Malik Ketika itu Semoga saja Anas ini Diberikan usia Panjang Berkah Dan banyak Keturunan Akhirnya benar Usia panjang Keturunan Anaknya Hampir ratusan Wah Ketan Wah Anak Akhirnya Pemirsa Yang diramati Allah Subhanahu Itulah tadi Dibalik Kesuksesan Seorang laki-laki Itu Pasti Di belakang Yang ada Seorang wanita Yang the best of the best Dibalik Kesuksesan Abu Tolha Kemudian Dibalik Kesuksesan Seorang Dari Anas bin Malik Dan Laki-laki Lainnya Lagi Banyak lagi Itu ada Seorang Umusulem Yang menjadi Orang Yang terus Mendukung Mereka Nah Ikulah Pemirsa Gosa panjang-panjang Cerita kita Artinya Umusulem Ini adalah Wanita yang luar biasa Dan tak doain Supaya Pemirsa Yang nonton Hari ini Perempuan-perempuan Yang nonton Hari ini Jadi wanita-wanita Soleha Yang bisa menjadi Inspirasi Dan mendorong Menjadi Laki-laki Yang ada di sekitar Menjadi seorang yang luar biasa Dan tak doain juga Sampai yang laki-laki Yang mungkin Sekarang masih bocah Dapet ibu yang bagus Atau suami Dapet istri yang bagus Istrinya Jadi Wanita yang soleha Yang luar biasa lah Kayak Umusulem Maksudlah 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 Semoga bermanfaat Semoga Semoga kisah tadi Menjadi Inspirasi teladan Bagi kita semua Dan kami mohon maaf Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh